PEMBICARA 1 Prediksi Oscar kalau tahun ini lumayan susah ya, soalnya bagus-bagus semua. Tapi mungkin kalau Best Picture, gue ngejagoin Mad Max atau Revenant. Terus kalau Best Actor sih jagoinnya Leo di Revenant, sama kalau Best Actress, Cate Blanchett. Kalau perbedaan yang paling terasa sih makin deg-degan dalam memilih peran. Karena setelah dapat FFV pun rasanya tanggung jawab lebih berat. Tapi dapat FFV pun menjadi cambukan untuk gue. Kalau misalkan kedepannya mudah-mudahan masih bisa terus main film dan bisa ketemu orang kreatif lebih banyak lagi dan bisa dapat pengalaman yang lebih luas. Mungkin kalau aktor pengen main sama Nikolas. Sutradara mungkin Edwin Babi Buta. Film yang aku nonton berulang-ulang kali ya itu tadi yang aku cerita Stepmom atau Mrs. Doubtfire atau Sound of Music. Kalau untuk tetap fit sih biasanya olahraga usahain minimum 3 kali seminggu. Tapi makan juga lebih dijaga sih. Makan yang lebih fresh, yang lebih nutrisinya lebih baiklah daripada mie instan atau junk food. Makan yang paling terbaiknya adalah kulit saya. Karena saya mendengarkan musik yang cantik. Dan tanpa itu saya akan merasak. Makan yang terbaik yang terbaik. Dan minum air setiap hari setiap hari setiap hari. Karena ternyata itu sangat penting. Setelan Alpohari ini, ketika saya datang, saya hanya memakai pakaian yang sangat sporkan. Dress dan snooker. Itu sih palingan biasanya casual. Terima kasih.